Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 19. Mengapa engkau tidak segera kembali ke kursimu bentak Pangcu kecil itu dengan suara yang dingin? Aku sudah tidak membutuhkanmu titik. Fang Kui In seperti baru tersadar dari lamunannya, dia mengundurkan diri dan kembali duduk di kursinya. Pangcu itu melambaikan tangannya lagi dia memanggil Kue E Siang, kemari kau suaranya juga dingin, tidak bedanya seperti tadi dia memanggil Fang Kui In. Kue E Siang yang terkenal sebagai Si Ausia, si sesat atau si aneh kecil, yang adatnya sangat aneh menyaingi Oe E Losia, kakeknya. Jika seseorang memperlakukan dia dengan sikap yang baik, tentu adat anehnya itu tidak akan timbul. Tetapi jika seseorang memperlakukan dia dengan kasar dan sikap yang keras, maka di saat itulah adat anehnya akan muncul. Pangcu dari Tiau Pang memperlakukan dia dengan sikap seperti itu, tentu saja telah membuat Kue E Siang jadi mendongkol, dan adatnya yang aneh juga segera memperlihatkan wujudnya. Jika engkau ingin bicara, bicaralah. Mengapa aku harus datang dekat-dekat ke tempatmu itu? Apakah kau kira? Telinga kutu lihat tahu menang suaramu yang seperti banci sehingga tidak bisa bicara keras derdarah Yohem dan Fang Kui In jadi mendesir kaget. Terlebih lagi Fang Kui In, semula dia masih mengharapkan bahwa mereka bertugas bukan orang yang dicari Pang Cu Cilik itu, maka kemungkinan mereka dibebaskan. Tetapi dengan perkataannya yang keras seperti itu, di mana Kue E Siang menuruti adatnya, bukankah urusan akan menjadi runyam. Saat itu muka semua anggota Tiau Pang telah berubah jadi menyeramkan memandang ke arah si gadis, termasuk wakil Pang Cu itu telah menatap bengis. Tetapi Pang Cu kecil itu telah tertawa kecil, mukanya tidak berubah, tetap dingin. Hebat! Hebat! Aku memang memiliki suara yang kecil, dan mungkin juga telingamu Tuli. Kuperintahkan engkau maju kemari. Maju Kue E Siang mana takut? Dia telah tertawa dingin dan duduk senaknya dengan sikap menantang. Jika aku tidak mau menuruti perintahmu, apa yang bisa kalian lakukan terhadapku tanyanya dengan suara menantang dan mengandung nada yang keras. Muka Pang Cu itu kini agak berubah, tetapi cepat sekali pulih sebagaimana biasa. Kemudian dia telah berkata, memang kami tidak bisa melakukan suatu apapun juga kepadamu, tetapi engkau akan menyesal nona manis, engkau akan menyesali sikap-sikapmu itu. Maju Kemari Di saat itu dua orang dari pengawal ruangan telah mencabut golok mereka, dan keduanya telah menandelkan golok mereka di punggung si gadis. Kue E Siang jadi mendongkol sekali dengan mengeluarkan seruan gusar, tahu-tahu tangan kanannya bergerak cepat. Wut, Plak, Plak kedua orang pengawal ruangan tersebut telah berhasil dihajarnya dengan keras, tubuh mereka telah terpental dan amruk di tempat itu juga dengan mengeluarkan suara rintihan. Semua orang Tiaupang yang hadir di ruang tersebut jadi terkejut, mereka kemudian menjadi marah. Tetapi Pangcu Cilik itu telah mengangkat tangannya, dia telah berkata, tahan titik. Dan perintah dari Pangcu Cilik itu menyebabkan orang-orang Tiaupang tidak berani bergerak ke lebih jauh. Pangcu dari Tiaupang itu telah berkata lagi dengan suara yang dingin, Aku memang mengetahui engkau memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi tidak perlu engkau memamerkan kepandayanmu itu di hadapanku. Lebih baik engkau maju kemari untuk mendengarkan perintahku secara baik-baik, karena jika tidak, engkau tentu akan menyesal. Kue E Siang sebetulnya ingin menghajar lagi dua orang anak buah Tiaupang yang mendekatinya, Tetapi dia membatalkan maksudnya, dia hanya tertawa bergelak-gelak mengejek. Terserah kepadamu, engkau yang ingin bertanya, bukan? Jika engkau tidak mau bertanya, aku pun tidak akan menjawab. Kedatanganku kemari karena diundang, bukan atas kehendak kami, tetapi jika sebagai tamu kami diperlakukan tidak baik, Tentunya kami pun bisa membawa kera kami sendiri tegas sekali perkataan Kue E Siang, dia telah memperlihatkan sikap anehnya, adat kukoainya. Pang cucilik dari Tiaupang telah mengerutkan alisnya, dia melihat sikap kukoai dari Kue E Siang, jadi mendongkol sekali. Tetapi walaupun usianya masih sekecil itu, tetapi anehnya dia bisa mengendalikan kemarahan hatinya, bahkan dia telah tertawa ramah. Jika yang lainnya tengah memandang Kue E Siang dengan sorot mata yang sangat bengis, justru Pangcu itu telah berkata ramah, baiklah. Jika engkau ingin bicara dari tempat itu pun tidak apa-apa, memang bicara sambil duduk kukira-kira yang paling baik. Sekarang jawablah pertanyaanku, siapa namamu, maksudku si dan nama apa yang diberikan oleh orang tuamu. Kuharap saja engkau tidak berdusta. Kue E Siang tertawa dingin. Engkau menanyakan si dan namaku, apakah engkau ingin melamarku kepada kedua orang tuaku untuk kau ambil sebagai istrimu tegur Kue E Siang dengan mendongkol, Si gadis memang merupakan siausia, dengan sendirinya dia bisa saja mengucapkan kata-kata yang menyindir seperti itu. Keruan saja Pangcu itu jadi berubah mukanya merah padam karena malu dan gusar sekali. Aku bukan sedang bergurau denganmu. Ingatlah, bahwa engkau berada di atas kapal Tiaupang, sekali saja aku acungkan tanganku, jiwamu sulit dilindungi lagi mengancam Pangcu itu. Semakin dia digertak begitu, sifatku kuai dari Kue E Siang jadi semakin muncul. Aha, lucu sekali. Jangan kata baru berada di kapal Tiaupang, sedangkan berada di kapal dari Istana Raja pun aku tidak takut. Koma engkau jangan membawa sikap seperti seorang kaisar, potonganmu dan tubuhmu tidak ada potongan bangsawan, engkau lebih mirip jika menjadi anaknya seorang pengengon kerbau. Inilah hebat. Kata-kata yang diucapkan Kue E Siang sangat pedas sekali, dia mengejek terlampau tandas. Tentu saja Pangcu dari Tiaupang jadi gusar sekali dengan metu yang memancarkan kebencian kepada Kue E Siang. Dia telah bertanya dengan suara yang dingin, siapa nama muhem, aku tidak pernah menyembunyikan si dan nama, tetapi terhadap manusia seperti engkau apa gunanya dibicarakan soal nama dan si. Apakah keuntungannya untuk diriku Pangcu Cilik itu menjadi semakin marah? Dia telah menegur lagi, sekali lagi ku peringati, bahwa aku bukan sedang bergurau denganmu. Katakan yang sebenarnya, siapa namamu tanda seru sesungguhnya manusia seperti engkau tidak pantas mendengar namaku, karena mungkin nanti engkau akan mati disebabkan kaget. Tetapi baiklah, jika aku tidak menyebutkan namaku, nanti engkau menduga bahwa aku takut kepadamu. Aku si Kue E dan bernama Siang. Kau sudah mendengar jelas? Aku Kue E Siang mendengar Kue E Siang menyebutkan namanya, muka Pangcu itu jadi berubah, dia telah tertegun sejenak, Begitu juga wakil Pangcu itu yang duduk tertegun dan anak buahnya mengawasi Kue E Siang dengan sorot metu yang tajam sekali. Pantas saja engkau sangat keras kepala kata Pangcu itu kemudian dengan suara yang perlahan rupanya engkau puteri dari seorang pendekar nomor satu di jaman ini, yaitu Kue E Siang, dan si nenek cerwet O E Ye Yong. Bagus, bagus. Memang dalam hal ini engkau termasuk salah seorang yang tengah ku cari. Muka Fang Kui In jadi berubah hebat inilah bukan urusan main-main kalau sampai Pangcu itu telah mengatakan bahwa Kue E Siang merupakan salah seorang yang dicarinya tentu mereka akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Dengan sendirinya hal ini akan membawa kesulitan untuk mereka bertiga. Saat itu, Kue E Siang telah berkata dengan suara dingin dan sikap sonaknya. Engkau tadi mengatakan bahwa aku termasuk salah seorang yang tengah kau cari, apa maksudmu tanya Kue E Siang dengan berani. Apakah kau bermaksud ingin berguru kepadaku rupanya Pangcu dari Tiaupang sudah tidak dapat menahan marahnya lagi, dia telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang sangat nyaring sekali. Tepat. Tepat titik. Aku memang hendak berguru kepadamu. Aku ingin meminta kau mencatat seluruh kepandaian ilmu silatmu titik. Setelah kau memenuhi permintaanku itu aku akan membebaskan engkau dan setelah berkata begitu, dia mengibaskan tangannya. Yang maju bukan anak buah dari pengawal ruangan, melainkan wakil Pangcu yang telah berkata, Bun Tiong, yang tangkap kelinci itu dari luar terdengar penyahutan mengiakan, dan tampak Bun Tiong, yang si gemuk pendek yang tadi telah mengangkat ketiga tamunya dengan mempergunakan seutas tambang, telah melangkah masuk dengan tindakan kaki yang lebar. Mukanya tampak menyeramkan dan mengis sekali, dia telah berkata, Atas nama Pangcu, engkau wanita hina yang bermulut lancang harus ku tangkap dan membarengi dengan perkataannya itu, dengan cepat sekali tampak Bun Tiong yang telah mengeluarkan suara. Bentakan yang sangat keras, tahu-tahu tangan kanannya telah bergerak akan mencengkeram pundak Kwee Siang. Putri Kwee Cheng memperdengarkan suara tertawa dingin, dia telah berkata dengan suara yang mengejek, katanya dengan tawar, bagus tetapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya, Dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring, tahu-tahu sikut tangan kanannya bergerak ke arah tenggorokan si pendek gemuk. Kwee Siang tidak melakukan penangkisan, dia hanya melancarkan serangan dengan sikutnya ke leher si gemuk pendek, Maka jika si gemuk pendek meneruskan serangannya, berarti tenggorokannya akan kena digempur hebat sekali oleh sikut tangan Kwee Siang, Di mana sikutnya itu telah disaluri oleh tenaga lukang yang dasyat, yang dapat menghancurkan batu kali menjadi berkeping-berkeping. Si gemuk pendek Bun Tiong yang jadi marah sekali, dia telah menggerakkan tangan kanannya untuk melindungi tangan kirinya yang menahan sikut tangan Kwee Siang lalu jari-jari tangan kanannya itu bergerak lagi akan menotok jalan darah Pai Tuhiat di dekat pinggang Kwee Siang. Namun Kwee Siang tetap duduk di kursinya tanpa bergerak sedikit pun juga, sama sekali dia tidak mengacuhkan serangan yang dilancarkan oleh lawannya, Walaupun dia mengetahui bahwa Bun Tiong bukan lawan yang lemah. Maka dari itu, walaupun dia hanya berduduk diam di kursinya, tetapi tangannya dengan cepat sekali telah bergerak, dia telah melancarkan serangan yang cepat sekali, menangkis gempuran tangan kanan si pendek gemuk si Bun dengan kibasan tangannya, membarungi dengan itu, tahu-tahu sikutnya telah bekerja lagi, duk keras sekali, tampak dada sebelah kiri dari Bun Tiong yang telah kena di sikutnya dengan keras, maka tubuh Bun Tiong yang jadi terhuyung mundur. Tetapi Bun Tiong yang benar-benar hebat, Walaupun dadanya telah terkena gempuran dari sikut tangan Kue Siyang, namun dia tidak terluka berat, karena dadanya itu telah dilindunginya terlebih dulu oleh tenaga dalamnya. Cepat sekali dia mengeluarkan suara rawungan dan melancarkan serangan dengan mempergunakan kedua tangannya sekaligus. Dengan kekerasan Kue Siyang juga menyambuti kedua tangan musuhnya itu dengan kedua tangannya pula. Gerakan yang dilakukan oleh Kue Siyang sangat cepat sekali, sehingga sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa. Dalam keadaan demikian, Bun Tiong yang juga tidak menarik pulang tenaga serangannya maka dua kekuatan tenaga dalam yang dasyat telah saling bentur keras sekali. Buk tubuh Kue Siyang telah terdorong dengan keras, hampir saja kursinya itu terjengkang ke belakang, untung Kue Siyang berlaku gesit sekali, sehingga sebelum kursinya rubuh dia telah melompat berdiri. Sedangkan Bun Tiong yang tidak mau membuang-buang waktu lagi, dia telah melancarkan serangan-serangan yang gencar dengan mempergunakan delapan bagian tenaga lukangnya namun Kue Siyang dapat mengimbangi gerakan-gerakan dari Bun Tiong yang dengan tidak kalah hebatnya, sehingga mereka telah bertempur dengan seru sekali. Diam-diam Pang Cu dari Tiaupang telah mengerutkan sepasang alisnya, dia heran melihat Kue Siyang sanggup menghadapi Bun Tiong yang, karena Pang Cu dari Tiaupang ini mengetahui bahwa Bun Tiong yang merupakan seorang bawahannya yang memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Fang Kui In sendiri mengawasi jalannya pertempuran itu dengan berkhawatir, tadi dia telah melihat kekuatan tenaga Bun Tiong yang, yang dengan sehelai tambang telah berhasil. Menghentak mereka kuat sekali, sekarang dia sedang marah dan telah melancarkan serangan dengan dasyat sekali, sehingga angin serangan itu meneru-deru, dengan keras sekali, membuat Kue Siyang harus mempergunakan kegesitannya untuk menghadapi serangan-serangan Bun Tiong. Tiong yang itu. Saat itu wakil Pang Cu dari Tiaupang telah mendengus dingin. Hem, hanya sebegitu saja kepandayan Pateri dari Kue E. Cheng, kepandayannya tidak ada artinya sama sekali titik. Mendengar perkataan terakhir dari wakil Pang Cu itu, Kue Siyang jadi gusar sekali. Baik, aku akan memperlihatkan kepandayanku di muka matamu teriak Kue Siyang membawa adatnya lagi. Dan membarangi dengan selesainya perkataannya itu. Tau-tau Kue Siyang telah merubah Kera menyerangnya, kedua tangannya telah digerakkan tetapi dia bukan melancarkan serangan dengan mempergunakan telapak tangannya atau juga dengan kelima jari tangannya, melainkan dengan kedua jari telunjuknya saja. Jari telunjuk tangan kanannya bergerak menyambar-menyambar tidak hentinya, sedangkan jari telunjuk tangan kirinya telah mengancam akan menotok ke jalan darah mematikan di tubuh Bun Tio Jang. Walaupun Kue Siyang melancarkan serangan-serangan dengan mempergunakan gerakan jari telunjuk saja, tetapi dia telah mempergunakan ilmu Tan Cie Sintong, kepandayan andalan Oie Yoksu. Kakek luarnya untuk merubuhkan musuhnya itu. Sehingga serangan-serangan Kue Siyang yang mempergunakan ilmu Tan Cie Sintong yang dikombinasikan dengan serangan-serangan Etiam Cie dari Etang Taisu, telah membuat si pendek gemuk jadi kebuakan seperti kebakaran jenggot. Berulang kali dia melompat mundur untuk mengelakkan diri, tetapi selalu pula serangan yang dilancarkan Kue Siyang telah tiba lebih dulu. Tuk suatu kali Bun Tiong yang tidak bisa mengelakkan diri dari serangan Kue Siyang, sehingga waktu jalan darah liang mahiatnya di dekat tulang iga tingkat ke-8 telah tertotok, dia merasakan sekujur tubuhnya ngilu dan ngiri, dengan mengeluarkan suara teriakan tertahan, dia telah melompat mundur, namun kedua kakinya seperti sudah tidak memiliki kekuatan lagi, dengan mengeluarkan suara keluhan, tampak dia telah terguling rubuh di lantai perahu tanpa bisa bangkit pula. Muka Pangcu Tiaupang dan wakilnya jadi berubah hebat, karena mereka terkejut sekali. Sedangkan anggota-anggota dari Tiaupang juga telah menjerit kaget, karena melihat kepandaian yang dikeluarkan oleh Kue Siyang, mereka yakin bahwa mereka bukan merupakan lawan dari si gadis yang hebat ini. Namun Pangcu dari Tiaupang dengan cepat telah dapat menguasai goncangan hatinya. Dia telah bertepuk tangan, Bagus! Bagus kata Pangcu dari Tiaupang itu dengan suara yang nyaring, diiringi kemudian dengan suara tertawanya. Engkau bisa merubuhkan Bun Tiong, yang orang kami yang cukup pandai, menunjukkan kepandaianmu lumayan. Pelayan cepat berikan hadiah harak satu cawan kepada Nona Kue, terdengar suara mengiakan dari si pelayan. Saat itu Kue Siyang telah duduk kembali di kursinya, dia hanya mengawasi Pangcu dan wakilnya dengan sorot metah yang sangat tajam. Kemudian dengan suara yang dingin dia telah berkata, Aku tidak mau hadiah arak, arak kalian bau dan asam tidak sedap, kata Kue Siyang mengejek. Tetapi Pangcu itu benar-benar hebat, walaupun dia kelihatannya masih berusia muda, namun ternyata dia bisa menguasai diri dan keadaan. Sambi tertawa dia telah bertanya, hadiah apa yang dikehendaki oleh Nona Kue, Kue, kepalamu tanda seru kata Kue Siyang, muka Pangcu itu berubah hebat, sedangkan wakil Pangcu dan anak buah. Tiaw Pang yang lainnya jadi mengeluarkan suara seruan marah mendengar perkataan si gadis yang dianggapnya sangat kurang ajar sekali. Nona Kue, keterlaluan sekali. Jika kelak memang Nona Kue berhasil mengalahkan seluruh orang-orangku, tentu aku rela menyerahkan batok kepalaku kata Pangcu muda itu dengan suara yang dingin sekali. Hem, orang-orangmu tidak punya Nona, lihat saja orang kepercayaanmu si gemuk pendek itu, hanya dalam beberapa jurus saja telah dapat kurubuhkan. Lebih baik engkau saja yang turun ke gelanggang untuk melayani ku. Si gadis telah menantang begitu karena dia melihat Pangcu ini masih terlalu muda, mungkin dia menjabat kedudukan Pangcu itu hanya sebagai boneka saja. Tetapi tidak terduga, justru Pangcu itu telah mengangguk, sambil katanya, baik, baik. Tetapi terimalah penghormatanku ini dulu. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat tangan kanannya menghibas, maka dari telapak tangan kanannya meluncur angin yang kuat sekali. Saat itu si pelayan yang tadi masuk, telah membawa secawan arak, yaitu sebuah tengkorak kepala manusia, di dalamnya terisi arak yang penuh di dalam tempurung kepala manusia itu, itulah cawan yang sangat aneh dan juga mengerikan. Dan bertepatan dengan itu, angin serangan dari. Kibasan tangan Pangcu itu telah menyampok tengkorak manusia di tangan si pelayan, sehingga cawan yang mengerikan itu telah tersampok terbang dan hinggap tepat di hadapan Kwee Siang, tanpa tumpah setetes pun arak di dalamnya. Kwee Siang menyambuti cawan mengerikan itu, tetapi dasarnya dia memang memiliki adat yang aneh, melihat cawan yang aneh ini, dia jadi tertarik, sambil mengeluarkan suara tertawa keras, dia telah berkata, Terima kasih. Terima kasih lalu tanpa ragu-ragu dia telah mengangkat cawan aneh itu dan telah meneguk arak di dalam cawan kepala tengkorak manusia itu. Yohem dan Fang Kui In yang melihat keadaan itu hampir saja muntah karenanya. Tetapi Kwee Siang telah meneguk habis isi cawan mengerikan itu sampai kering. Terima kasih dia bilang setelah mengeringkan arak di dalam tempurung kepala manusia itu, kemudian membarengi dengan selesainya perkataannya, Kwee Siang telah melemparkan cawan mengerikan itu, sehingga cawan itu telah terlontarkan dan tepat sekali memasuki kepala si pelayan yang tadi membawanya, sehingga tampaknya pelayan itu memakai topi yang terbuat dari tengkorak kepala manusia. Melihat kejadian ini, walaupun dalam keadaan tegang, Fang Kui In dan Yohem jadi tertawa bergelak-gelak, karena mereka merasa lucu atas kejenakaan si gadis. Sedangkan muka Fang Cu Cilik itu dan orang-orangnya jadi berubah tidak sedap dipandang, mereka telah mengeluarkan suara seruan marah. Kemudian Kwee Siang telah berkata lagi dengan suara yang dingin, Sekarang siapa yang engkau ingin majukan ke depan? Apakah memang benar-benar engkau ingin maju sendiri waktu bertanya begitu? Kwee Siang telah berlaku hati-hati. Karena dia tadi merasakan betapa hebatnya kibasan tangan Fang Cu itu yang memiliki kekuatan tenaga dalam luar biasa dasyatnya. Diam-diam Kwee Siang juga jadi heran, mengapa dalam usia semuda itu Fang Cu tersebut bisa memiliki luakang yang dasyat, seperti juga luakangnya itu telah mengalami latihan selama 30 tahun? Saat itu wakil Fang Cu telah melompat berdiri, dia menjurah kepada Fang Cu-nya, katanya, memotong bebek, mengapa harus mempergunakan golok babi katanya dengan dingin? Maka izinkanlah aku yang turun tangan menangkapnya Fang Cu Cilik itu mengibaskan tangannya. Biar aku saja yang menangkapnya, karena dia meminta aku yang menghadapinya, jika tidak tentu dia akan penasaran sekali, bukan dan sambil berkata begitu, Fang Cu Cilik ini telah bangkit berdiri, dia mengawasi si gadis dengan sorot mata yang sangat tajam, kemudian katanya dengan suara yang dingin. Apakah kita mulai sekarang saja tanyanya dengan suara yang dingin? Boleh, boleh. Jika bukan sekarang apakah engkau menantikan sampai engkau berusia 40 tahun mengejek, kue es yang dengan suara yang dingin? Mendengar ejekan itu, Fang Cu Tiau Pang, telah mengeluarkan suara tertawa yang keras sekali. Oh, oh, engkau menduga aku ini masih berusia sangat kecil, bukan? Hahaha, sungguh lucu, engkau memiliki mata, tetapi engkau tidak memiliki bijinya. Aku telah berusia 60 tahun, siapa yang mengatakan aku masih kecil titik? Mendengar perkataan Fang Cu itu, tentu saja kue es yang jadi kaget bukan main. Bukan hanya kue es yang saja sedangkan Fang Cu In dan Yo Hem juga jadi kaget sekali. Jelas-jelas mereka melihat. Pang Cu itu berusia paling tidak 13 tahun, bentuk tubuhnya juga pendek kecil. Tetapi menurut pengakuannya itu dia telah berusia 60 tahun inilah hebat titik. Apakah Pang Cu itu awet muda memang jika dilihat dari kekuatan lewekang yang telah diperlihatkan tadi, boleh jadi juga Pang Cu itu telah berusia tinggi dan tubuhnya hanya pendek tidak bisa tinggi atau memang dia memiliki ilmu awet muda, sehingga tampaknya dia masih seperti anak-anak. Nah, silahkan engkau dari golongan muda melancarkan serangan kepadaku jika tidak nanti orang-orang persilatan akan menuduh aku telah menghina si muda. Mendengar perkataan Pang Cu itu, tentu saja kue es yang jadi geli. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa lucunya dan telah tertawa terpingkal-pingkal. Kata-kata yang diucapkan Pang Cu itu seperti sikap seorang dari tingkatan ciampual, tetapi nyatanya tubuh dan mukanya memperlihatkan dia seperti baru berusia di antara 13 tahun. Maka tidak bisa ditahan lagi. Yohim juga ikut tertawa, karena dah menyaksikannya jadi lucu seperti tengah menonton sandiwara anak-anak yang membawa peran sebagai orang tua. Saat itu Pang Cu dari Tiau Pang tampak-tampaknya jadi gusar sekali, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, tahu-tahu dia telah menggerakkan tangan kanannya. Wutangin serangan dari telapak tangan kanannya itu telah menyambar dengan kuat sekali ke diri kue es yang. Tetapi kue es yang tidak takut atau berkhawatir, dia sama sekali tidak gugup. Bahkan dengan cepat sekali dia telah mengibaskan tangan kanannya untuk menangkis, karena kue es yang bermaksud untuk mempergunakan keras di lawan keras. Maka bisa dibayangkan, apabila kedua kekuatan itu saling bentur tentu akan memekatkan anak pelinga orang-orang yang menonton pertempuran itu. Namun waktu kedua tenaga itu saling bentur, kue es yang jadi terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan telah melompat mundur, karena dia merasakan desakan tenaga serangan yang dilancarkan oleh Pang Cu Tiau Pang itu sangat dasyat sekali, hampir saja kuda-kuda kakinya itu tergempur. Cepat-cepat kue es yang memusatkan tenaga dalamnya di kedua kakinya, kemudian di saat serangan tenaga lawannya menyambar datang lagi, kue es yang telah mempergunakan ilmu Tan Cie Sintong, di mana hawa halus telah mengalir dengan cepat menerobos masuk ke dalam tenaga gempuran dari Pang Cu itu. Tentu saja Pang Cu Tiau Pang tadi sangat terkejut, cepat-cepat dia telah menarik pulang tangannya, karena dia mengerti bahaya yang mengancam dirinya. Kemudian dia mengeluarkan suara bentakan penasaran dan melanjuti pula serangannya ODWKZ Ogerakan yang dilakukan Pang Cu Tiau Pang kali ini sangat cepat luar biasa, juga serangannya itu disertai oleh tenaga lewekang yang dasyat sekali. Terlihatlah serangan-serangan itu datang menyambar saling beruntun dalam sekejap mati saja kue es yang telah terdesak oleh Pang Cu Tiau Pang tersebut. Tetapi kue es yang sama sekali tidak merasa takut atau gugup, dia memandang sinis kepada serangan-serangan yang datang menyambar ke arah dirinya. Dengan gerakan yang sangat cepat, kue es yang telah mempergunakan Tan Cie Sintong yang sering dicampurkan dan diseling dengan serangan-serangan Etiam Cie ilmu jari tunggal sakti itu, maka hebat kera dia membalas serangan-serangan yang dilancarkan oleh Pang Cu Tiau Pang itu. Beberapa kali Pang Cu itu juga harus membatalkan serangan-serangannya kalau dia tidak ingin menemui maut, karena kedua ilmu sakti itu, yaitu Etiam Cie dan Tan Cie Sintong selalu menuju ke jalan-jalan darah mematikan di tubuh lawannya. Pang Cu Tiau Pang itu berusaha untuk mengimbangi serangan-serangan kue es yang, dia telah mengeluarkan seluruh ilmu simpanannya untuk mempertahankan diri dari rangsekan-rangsekan kue es yang. Begitulah kedua orang ini jadi bertempur dengan seru sekali, karena setiap serangan yang mereka pergunakan selalu menuju bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawannya. Dalam keadaan seperti ini Pang Cu In jadi bimbang dan berkulatir sekali. Dia takut kalau-kalau nanti kue es yang tidak sanggup menghadapi Pang Cu itu, berarti mereka bisa menghadapi bencana. Jika memang Pang Cu itu bisa dirubuhkan, berarti Pang Cu itu bisa ditekan dan diancam untuk mengundurkan anak buahnya. Namun bagaimana kalau kue es yang yang dirubuhkan? Bukankah di dalam Tiaupang banyak sekali anak buah yang sangat tangguh dan rata-rata memiliki kepandayan yang sangat tinggi? Sedangkan anak buah Tiaupang di kapal yang saptunya lagi belum muncul dan Pang Cu In tidak mengetahui entah berapa banyak jumlah anak buah dari kapal itu, yang tentunya terisikan anak buah dari Tiaupang juga. Kelihatannya kue es yang memang agak sibuk juga menghadapi serangan-serangan balasan yang dilancarkan Pang Cu itu. Namun kue es yang telah melatih diri dalam ilmu ciptaannya, sebagai pendiri Godi YP tentu saja dia memiliki kepandayan yang bisa diandalkan untuk menghadapi musuh yang tangguh. Ilmu pedang Gau Bi Yee Kiam Hoatnya juga belum dipergunakannya, dia menghadapi Pang Cu itu dengan tetap bertangan kosong. Wakil Pang Cu dan Tiaupang telah memandang dengan sorot metah yang sangat tajam sekali. Dalam keadaan demikian, kalau memang Wakil Pang Cu itu tidak takut nanti akan ditegur Pang Cu-nya, tentu dia sudah akan melompat maju, karena dia sudah tidak sabar ingin cepat-cepat membekuk kue es yang tetapi karena Pang Cu-nya tengah terjalin dalam pertempuran yang sangat seru dan masing-masing saling melancarkan serangan dengan cepat sekali, sehingga Wakil Pang Cu itu jadi ragu-ragu untuk melancarkan serangan kepada kue es yang. Di saat itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, tampak Pang Cu dari Tiaupang telah melancarkan serangan yang sangat kuat sekali dengan telapak tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya telah bergerak cepat akan mencengkeram tulang pria pedi bahu si gadis. Kue es yang melihat Kero menyerang lawannya, telah mengeluarkan suara tertawa mengejek, dia tidak takut sedikit pun juga, bahkan dengan cepat sekali dia menangkis telapak tangan kiri Pang Cu itu dengan tangan kirinya pula, sedangkan tangan kanan dari Pang Cu itu yang telah meluncur akan mencengkeram pundaknya tidak diilakannya, hanya dengan jari telunjuk tangan kanannya, kue es yang telah mengancam akan menotok pergelangan tangan lawannya. Gerakan yang dilakukan kue es yang itu sangat ganas sekali karena jika jalan darah utama di pergelangan tangan Pang Cu itu, yaitu jalan darah mali yang hiatnya kena ditotok, miscaya akan menyebabkan Pang Cu itu menemui kematiannya. Dalam keadaan demikian, dengan cepat sekali tampak Pang Cu dari Tiaupang itu telah menarik pulang tangannya, dia telah melompat mundur dan dengan gerakan tubuh yang sangat gesit dia menjauhi diri dari kue es yang, tetapi hatinya penasaran dan mendongkol sekali. Kembali dengan gencar kue es yang telah melancarkan serangan susulan. Kali ini serangan yang dilancarkannya. Mempergunakan delapan bagian tenaga lewekangnya, juga meluncurnya bagaikan kilat saja ke diri Pang Cu itu, sehingga kali ini Pang Cu dari Tiaupang itu jadi sibuk sekali untuk menangkisnya. Buk dua kekuatan itu telah saling bentur dengan dasyat sekali. Tampak tubuh kedua orang yang saling bertempur itu telah tergetar, lalu terdorong mundur beberapa langkah oleh getaran tenaga tangkisan lawan masing-masing. Ketua dari Tiaupang jadi terkejut dan heran. Semula dia menyangka bahwa kepandayan kue es yang biasa saja. Dia tidak menyangka bahwa kepandayan kue es yang memang benar-benar tangguh. Maka dia tidak berani berlaku ayal lagi, dengan mengerahkan seluruh kekuatan di kedua telapak tangannya dia telah melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. Sebentar terdengar suara wud dan duk, dan tubuh kedua orang yang tengah saling bertempur ini juga telah saling tergoncang keras sekali, sampai terhuyung-huyung mundur ke belakang beberapa langkah. Terlihat kue es yang juga telah membalas melancarkan serangan-serangan yang gencar sekali, setiap serangannya mengandung tenaga maut yang mengincar jiwa lawannya. Tetapi pangcu Tiaupang yang tampaknya seperti anak kecil belasan tahun itu, ternyata lebih matang pengalaman dan latihan mewekangnya. Waktu melihat kue es yang berusaha mendesaknya, tiba-tiba dia tertawa keras katanya, Cukuplah kiranya aku mengalah dan membarangi dengan habisnya perkataannya itu, dengan cepat sekali terlihat pangcu dari Tiaupang itu telah menggerakkan tangan kanannya, dia menekuk sedikit siku tangannya itu, lalu dia telah mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram pergelangan tangan kue es yang. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, tangan kirinya juga telah diulurkannya untuk menotok. Hebat sekali Kero menyerang pangcu dari perkumpulan Tiaupang itu, sehingga kue es yang tidak sempat untuk menangkis atau mengelakan diri. Pergelangan tangan kue es yang telah berhasil dicekalnya dan dengan cepat sekali totokan jari tangannya telah mengenai jalan darah paitu hiatnya, sehingga seketika itu juga kue es yang mengeluarkan suara keluhan perlahan dan tubuhnya terkulai rubuh tidak dapat bergerak lagi. Bawa dia ke samping perintah pangcu dari Tiaupang sambil melangkah menuju ke kursinya kembali. Fang kui in dan yo hem waktu melihat kue es yang dapat dirubuhkan oleh ketua Tiaupang, jadi terkejut bukan main, dengan mengeluarkan suara bentakan marah, tampak Fang kui in telah melompat ke samping kue es yang, maksudnya akan melindungi si gadis yang dalam keadaan tertotok itu. Tetapi tahu-tahu di punggungnya telah menempel dua mati golok, yang ditekankan agak keras. Fang kui in menyadarinya bahwa dirinya tidak bisa bergerak lebih jauh, sebab kalau dia meneruskan gerakannya, miscaya akan menyebabkan dia terluka oleh kedua golok milik anak buah Tiaupang itu. Di saat itu juga telah terdengar bentakan perlahan dari kedua anak buah Tiaupang itu, jangan bergerak, kembali ke kursi mu Fang kui in jadi mengeluh, dia telah kembali ke kursinya, sedangkan di saat itu, tampak dua orang anak buah Tiaupang yang lainnya telah menghampiri kue es yang dan mengangkat tubuh si gadis yang dibawa ke pinggir ruangan. Fang kui in hanya bisa menyaksikan saja tanpa berdaya untuk memberikan pertolongan. Tetapi yang cukup melegakan hati Fang kui in dan Yo Him, justru dia melihat bahwa kue es yang tidak dibawa pergi keluar dari ruangan itu, hanya diletakkan di pinggir ruangan untuk menantikan, keputusan berikutnya dari ketua Tiaupang tersebut. Kemudian ketua Tiaupang yang mukanya seperti anak belasan tahun itu, dengan bentuk tubuhnya yang pendek kecil, telah duduk kembali di kursinya, dia telah berkata dengan suara yang dingin, nah, sekarang giliran mukanya sambil menunjuk ke arah Yo Him. Muka Yo Him kala itu merah padam, karena dia gusar sekali melihatan Cie Siangnya itu telah ditawan oleh ketua Tiaupang dalam keadaan tertotok seperti itu. Engkau membawa sikap seperti seorang kaisar saja bentak Yo Him dengan menengkol. Sesungguhnya apa yang kau kehendaki titik? Ditanya begitu oleh Yo Him, ketua Tiaupang itu telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali, suaranya mengandung nada mengejek. Hahaha, seumur hidupku, selama aku hidup 60 tahun, aku Ciong Lem Ciei baru kali ini mengalami ditegur orang sampai dua kali. Pertama-tama tadi oleh perempuan tidak tahu diri itu, sekarang oleh seorang bocah hingusan. Sungguh membuat aku tidak mengerti, mengapa hari ini aku apas benar dan setelah berkata mengejek begitu, dia telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak yang sangat keras sekali, dan telah bertanya dengan suara yang dingin, siapa namamu titik? Namaku Yo Him, dan kini engkau telah mendengar dan mengetahui namaku, bebaskan kami, karena kami masih memiliki urusan penting dan harus melanjutkan perjalanan kami. Sabar kata ketua Tiaupang itu dengan sikap yang mengejek. Tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Dalam hal ini engkau tidak perlu terburu-buru. Kita bercakap-cakap dulu dengan sikap yang manis dan baik-baik, bukankah itu jauh lebih baik dibandingkan kita, harus bicara dengan metu saling mendelik titik. Mendengar perkataan ketua Tiaupang itu, Yo Him telah tertawa dingin. Hem, engkau mengakui dirimu sebagai seorang ketua dari sebuah perkumpulan, tetapi kera caramu benar-benar memperlihatkan bahwa engkau hanya merupakan seorang manusia rendah tidak memiliki budi pekerti. Mendengar perkataan Yo Him yang nadanya keras, seketika itu juga Tiong Lam Chie telah tertawa bergelap-gelap dengan suara yang sangat keras, dia pun telah berkata dengan suara yang nyaring, baik, baik, engkau telah berani memakiku. Begitu kasar. Apakah engkau memiliki kepandayan yang tinggi sehingga engkau berani berlaku demikian kurang ajar titik? Yo Him telah tertawa dingin. Walaupun aku tidak memiliki kepandayan, tetapi terhadap manusia seperti engkau, perlu apa aku takut? Apakah engkau kira dengan mempergunakan kekerasan bisa menindah seseorang menjadi takut? Ingat, di dalam dunia, manusia hanya takut kepada perasaan malu, karena jika seseorang telah merasa malu, maka dia akan takut untuk melakukan pekerjaan yang dilarang oleh keadilan. Tetapi jika manusia itu hanya tertekan oleh perasaan takut, suatu waktu dia bisa nekat jika memang telah dalam keadaan tertindas, dan dia bisa saja menjadi nekat dan berontak untuk memberikan perlawanan. Seperti sekarang aku, walaupun aku sebagai seorang anak kecil yang tidak mengerti ilmu silat, tetapi sedikit pun juga aku tidak merasa takut kepadamu. Engkau bisa saja membinasakan diriku, tetapi justru aku tidak merasa takut ketua Tiaupang itu, yaitu Chiong Lamp Chie, telah memandang Yo Him sejenak, tampaknya dia tertegun, tetapi kemudian dia telah tertawa lagi. Sungguh seorang anak yang ajaib katanya dengan suara yang dingin. Baiklah, baiklah. Sekarang justru aku jadi ingin mengetahui, apakah jika engkau menghadapi kematian, engkau akan merasa takut atau tidak titik. Dan Chiong Lamp Chie, ketua Tiaupang yang potongan tubuhnya Kate itu, telah melompat dengan gerakan lubuh yang sangat cepat sekali, dia telah melompat sambil menghadiahkan Yo Him satu pukulan yang tidak begitu keras. Yo Him berusaha mengelakkan diri, tetapi karena dia memang tidak menguasai ilmu meringankan tubuh dengan sempurna, begitu tubuhnya terserang, segera dia terjung kelarubuh bergulingan di atas lantai. Tetapi tenaga dalamnya, yang telah terpusat di seluruh otot-otot di sekujur tubuhnya, di mana semua jakan darahnya telah dibuka itu, telah bekerja sendirinya. Waktu tubuhnya akan terbanting, justru tenaga itu telah menolak juga, sehingga tubuh Yo Him tidak sampai terbanting keras, bahkan telah meletik dan berdiri lagi. Tentu saja Chiong Lamp Chie jadi tertegun sejenak, dia melihat anak kecil di hadapannya ini seperti tidak mengerti ilmu meringankan tubuh, tadi saja waktu diserang, dia sudah tidak keburu mengelakkan diri tetapi mengapa kini waktu tubuhnya terbanting di lantai, dia telah bisa melompat dengan gesit sekali untuk berdiri kembali titik. Chiong Lamp Chie jadi mengawasi Yo Him dengan sorot metah yang sangat tajam. Kemudian dia telah berkata, tadi kau mengatakan namamu, kalau tidak salah Yo Him benarkan itu benar, jadi engkau Chiong Lamp Chie lagi. Benar apakah kau memiliki hubungan dengan Yoko si buntung celaka itu muka Yo Him jadi berubah merah padam. Engkau jangan menghina ayah kandungku itu bentaknya dengan penuh kemarahan. Chiong Lamp Chie jadi tertegun sejenak. Dia mengawasi Yo Him dengan sorot metu yang tajam, kemudian meledak suara tertawanya yang bergelak-gelak. Jadi engkau putra dari si buntung celaka Yoko itu tanyanya. Jangan kau menghina ayahku. Sekali lagi engkau menghina, walaupun aku tidak memiliki kepandayan, aku akan mengadu jiwa denganmu mengancam Yo Him dengan kemarahan yang meluap-luap. Tentu saja ancaman itu dianggap sepi oleh Chiong Lamp Chie. Dia telah tertawa bergelak-gelak dengan suaranya yang sangat keras sekali. Dia telah tertawa terus, suara tertawanya itu seperti ingin memecahkan ruangan kamar kapal ini. Sungguh kebetulan. Sungguh kebetulan. Belasan tahun aku mencari-cari jejak dari si buntung celaka itu. Tidak taunya di sini aku bisa bertemu dengan anaknya. Hem, sejak tadi waktu melihat mukamu, aku telah menduganya bahwa engkau tentu ada hubungannya dengan Yoko, si buntung celaka itu. Mukamu memang mirip dengan dia. Tetapi, hahaha, memang inilah namanya rejeki yang diantarkan oleh Tuhan. Baik, baik. Engkau pun harus ku tahan agar kelak Yoko datang sendiri kemari, untuk menggantikan dirinya sebagai tawananku dan engkau baru ku bebaskan titik. Mendengar perkataan Ciong Lam Cie, Yohim jadi gusar bukan main, karena berulang kali dia harus mendengar ayah kandungnya itu disebut si buntung celaka, maka waktu Ciong Lam Cie baru saja menyelesaikan perkataannya dengan cepat sekali Yohim telah melompat dan dia telah melancarkan gempuran dengan kuat sekali ke arah dada Ciong Lam Cie. Tetapi bagi seorang ahli silat kelas utama seperti Ciong Lam Cie, di mana Kwe Siang saja dia bisa rubuhkan, tentu saja Ciong Lam Cie tidak memandang sebelah matlah terhadap serangan Yohim. Kau beristirahatlah katanya senaknya. Sambil mengibaskan lengan bajunya. Dia mengibas dengan memergunakan dua bagian tenaga dalamnya, tenaga itu meluncur akan membuat Yohim terpelanting. Namun saat itu Yohim juga tengah melancarkan serangan, sehingga otot-otot di tubuhnya dalam keadaan bersiap-siap dan tegang, maka begitu angin serangan dari kibasan lengan baju pangcu itu mengenai tubuh Yohim, bukannya tubuh Yohim yang terhuyung, justru tubuh Ciong Lam Cie yang terserang oleh tenaganya yang berbalik menghantam dirinya jadi terhuyung-huyung ke belakang, tentu saja hal ini telah membuat Ciong Lam Cie jadi terkejut bukan main, dia telah merasakan angin serangan itu menghantam tepat sekali ke arah dadanya. Walaupun tenaga serangan itu tidak kuat, tetapi justru menyambarnya ke bagian yang sangat tepat sekali di bagian jalan darah Tai Tiong Hiatnya, sehingga terpaksa Ciong Lam Cie jadi harus mengelakannya. Kau tanda tanya katanya dengan suara tergagap, karena dia heran, mengapa Yohim yang diserang, tetapi serangan itu berbalik menghantam dirinya. Yohim yang tidak mengetahui peristiwa tersebut telah mengeluarkah suara makian dan telah berteriak, aku akan mengadu jiwa dengan manusia buruk dan rendah peribudi seperti engkau dan sambil berteriak begitu, tampak Yohim telah melompat melancarkan serangan dengan cepat sekali, kepalan tangannya telah bergerak dan menghantam lagi. Gerakan yang dilakukannya itu tidak begitu bertenaga, karena memang Yohim belum memiliki kekuatan atau tenaga yang bisa dikendalikan. Seperti Lekang yang telah dimilikinya secara mujijat, namun disebabkan Yohim belum melatih diri dan belum bisa mengendalikannya, telah membuat dia terpaksa harus menyerang dengan mempergunakan tenaga yang biasa saja. Dalam keadaan demikian, tampak Cheong Lam Chee jadi penasaran sekali, dia telah mengeluarkan suara bentakan lagi, dan mengibaskan lengan bajunya. Kali ini sengaja Cheong Lam Chee telah mengibas dengan mempergunakan 8 bagian tenaga dalamnya. Bisa dibayangkan betapa hebatnya tenaga serangan itu, karena dengan 8 bagian tenaga dalam dari seorang tokoh persilatan seperti Cheong Lam Chee itu, walaupun batu kali tentu akan dapat dihancurkannya dengan mudah. Fang Kui In yang melihat dasyatnya serangan tersebut, telah mengeluarkan suara seruan berkhawatir, keringat dingin juga telah mengucur deras dari kening dan tubuhnya, karena dia menguaptirkan sekali keselamatan Yohim. Tetapi disebabkan di belakang tengkuknya itu tertandel dua mati golok, Fang Kui In tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menyaksikan Yohim terancam oleh serangan tenaga kibasan tangan Cheong Lam Chee itu. Dalam keadaan seperti ini, tampak Cheong Lam Chee bersungguh-sungguh waktu mengibaskan tangannya, karena kali ini dia sudah tidak memikirkan perihal usia Yohim yang masih terlalu kecil, Cheong Lam Chee hanya dikuasai oleh perasaan penasaran. Maka dia telah melancarkan serangan dengan tidak mengenal perasaan kasehan lagi. Tetapi Yohim yang tidak menyadari bahaya yang tengah mengancam dirinya, telah menerjang maju terus, dia sudah memukul sekenanya dengan ilmu-ilmu yang pernah diperolehnya. Serangan-serangan itu tidak mengandung tenaga yang berarti, dan di saat itulah tenaga serangan Cheong Lam Chee telah tiba, namun dengan cepat sekali tenaga tersebut telah memperoleh reaksi dari otot-otot di sekujur tubuh Yohim. Sehingga tenaga serangan yang dahsyat itu tahu-tahu telah membalik menghantam ke arah Cheong Lam Chee. Tentu saja Cheong Lam Chee jadi terkejut setengah mati, dia sampai mengeluarkan suara teriakan kaget dan cepat-cepat berusaha mengelakkan diri. Tetapi gerakannya itu terlambat, karena kuatnya tenaga serangan yang berbalik itu menerjang dirinya, dengan disertai oleh suara teriakan yang tertahan, tampak tubuh Cheong Lam Chee telah terpental, hanya saja tidak sampai terguling di lantai, dan dia telah bisa berdiri kembali dengan muka yang agak pucat. Dia memandang Yohim dengan sorot metu yang mengandung perasaan heran dan aneh, seperti juga dia tengah memandang hantu di siang hari tampak sinar matanya memperlihatkan perasaan takut yang luar biasa, di hatinya juga dia berpikir, hem, tidak percuma dia menjadi puterannya Sintiau Tai Hiap. Ternyata sekecil ini dia telah memiliki kepandayan yang luar biasa, yang bisa menolak tenaga serangan lawan. Inilah sulit. Jika setiap kali menyerang tenaga seranganan akan berbalik, tentu akan merepotkan penyerangnya. Hebat! Sintiau Tai Hiap Yoko ternyata telah berhasil menciptakan ilmu semacam itu untuk puterannya titik. Tetapi di mukanya Cheong Lam Chee tidak memperlihatkan perasaan kagumnya itu, bahkan dia memperlihatkan mimik muka yang dengis sekali. Sedangkan wakil Pangcu dan anak buah yang lainnya waktu melihat Pangcu mereka terpental begitu rupa, semuanya jadi terkejut dan berkulatir sekali. Tetapi waktu mereka memperoleh kenyataan Pangcu mereka tidak mengalami suatu cedera apa-apa, dengan sendirinya telah membuat mereka menjadi tenang kembali. Saat itu, Pangcu Tiaw Pang telah berkata dengan suaranya yang dingin hem, pantas saja engkau berkepala besar dan bertingkah. Tidak taunya engkau memiliki sedikit ilmu. Baik. Baik aku ingin melihat apakah engkau bisa menghadapi serangan-seranganku berikutnya sambil berkata begitu Cheong Lam Chee telah menghampiri lohem lebih dekat dengan sikap yang mengancam. Fang Kui In waktu itu sesungguhnya tengah girang bukan main, dia melihat dua kali Cheong Lam Chee telah melancarkan serangan kepada yohem bahkan yang terakhir dia telah melancarkan serangan dengan tenaga yang hebat sekali, dan nyatanya yohem bisa menolak kekuatan tenaga serangan itu. Tetapi waktu melihat ancaman dari Cheong Lam Chee yang akan melancarkan serangan berikutnya, Fang Kui In jadi tergoncang lagi hatinya. Dia telah mementang kedua matanya lebar-lebar, karena dia ingin memperhatikan baik-baik apakah yohem akan bisa melindungi dirinya dari serangan pangcu Tiao Pang itu, jika memang yohem terancam bahaya kematian, tentu saja Fang Kui In tidak akan memperdulikan ancaman golok kedua anak buah dari Tiao Pang itu, dia pasti akan menerjang pangcu dari perkumpulan itu, untuk mengadu jiwa dan melindungi yohem. yohem sendiri yang menduga tadi ketua Tiao Pang itu terhuyung akibat serangan-serangan tangannya, maka dia jadi tambah berani dan girang, bahkan semangat bertempurnya jadi terbangun. Dengan berani dia menantikan serangan yang akan dilancarkan oleh ketua Tiao Pang, sepasang matanya telah dipentang lebar-lebar. Di saat itu tampak Ciong Lem Cie telah melangkah semakin dekat, dia mengangkat kedua tangannya ke atas, tahu-tahu tangan kanannya telah bergerak. Serta tapi serangan tangannya itu menimbulkan angin gempuran yang halus sekali, tidak keras seperti tadi. Muka Fang Kui In seketika jadi pucat pias, karena dia jadi terkejut sekali waktu melihat Kero menyerang dari Pang Chu Tiao Pang itu. Ternyata ketua Tiao Pang itu telah mempergunakan gempuran dengan mempergunakan tenaga serangan. Im, Luna, sehingga dia melancarkan gempuran tanpa menimbulkan angin serangan. Inilah berbahaya tenaga serangan itu memang sama besarnya dengan tenaga serangan yang dipergunakan dengan gempuran tenaga yang keras, tetapi dalam keadaan demikian, berarti otot dan urat di tubuh Yohim, yang seharusnya dapat menolak setiap tenaga yang menyerang dirinya, tidak akan berfungsi lagi, sebab ketua Tiao Pang itu melancarkan serangan tanpa memergunakan tenaga kekerasan bahkan lunak seperti kapas. Tampak Yohim yang tidak merasakan desakan tenaga serangan lawannya, jadi tambah berani, dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, Yohim telah melangkah maju, dia telah mengayunkan telapak tangan kanannya melancarkan serangan dengan cepat sekali. Tentu saja hal ini telah membuat Fang Kui In jadi mengeluarkan seruan tertahan, karena Yohim tentu akan terserang oleh tenaga gempuran yang dilancarkan ketua Tiao Pang itu. Chiong Lam Chieh sendiri jadi girang, dia mengempos semangatnya, di dalam gempuran yang lunak itu ternyata mengandung tenaga serangan yang mematikan. Dia menduga, dengan Yohim tidak mengetahui sifat-sifat pukulannya yang seperti ini, tentu Yohim tidak akan keburu melakukan penangkisan. Tetapi ketua Tiao Pang itu sama sekali tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Yohim tidak memiliki ilmu untuk menolak tenaga serangan lawan. Hanya secara kebetulan saja seluruh jalan darah dan otot Yohim telah berhasil dibuka oleh Kuei Siang, sehingga otot dan urat-urat di tubuhnya itu memiliki daya menolak setiap tenaga yang mendesak ke arah tubuh Yohim. Maka walaupun ketua Tiao Pang itu melancarkan serangan dengan mempergunakan gempuran tenaga yang lunak, dan serangan itu tidak terlihat membawa angin serangan yang kuat, tetapi waktu tiba di sasarannya, serangan itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat sekali. Bukkuat luar biasa, tenaga itu menggempur tubuh Yohim. Tetapi inilah suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh Ciong Lam Cie, karena dia tidak mengetahui bahwa otot dan urat di tubuh Yohim justru baru bekerja jika terserang oleh tenaga dari luar. Begitu tenaga serangan dari Ciong Lam Cie menghantam dengan keras, di saat itulah tenaga menolak dari otot dan urat besar di tubuh Yohim mulai bekerja. Betapa terkejutnya Ciong Lam Cie waktu merasakan tenaga serangannya itu tertolak dan menghantam dirinya lagi. Karena tidak menduga akan terjadi demikian lagi, Ciong Lam Cie jadi terperanjat bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan mati-matian menggerakkan tangan kanannya, dia harus dapat menangkis tenaga serangannya sendiri yang berbalik menghantam dirinya. Buk tenaga serangan itu telah menghantam dengan kuat sekali, tetapi telah berhasil ditangkis oleh Ciong Lam Cie, dan begitu tertangkis, segera dia melompat mundur dengan muka yang pucat. Benar-benar Ciong Lam Cie jadi tidak mengerti, mengapa Yohim bisa memiliki ilmu seaneh itu, di mana setiap serangan-serangan yang dilancarkannya bisa ditolaknya oleh anak itu tanpa terlihat Yohim menggerakkan tangannya. Itulah yang membingungkan Ciong Lam Cie. Dengan cepat Ciong Lam Cie telah membentak, anak setan, ilmu apa yang engkau pergunakan titik. Anak setan? Hem, engkau yang seluman. Usiamu telah 60 tahun, tetapi ternyata engkau keit dan mirip seorang anak belasan tahun? Bukankah itu berarti engkau merupakan manusia siluman titik? Disanggapi begitu oleh Yohim, tentu saja tubuh Ciong Lam Cie jadi gemetar menahan marah. Kau, kau benar-benar ingin mampus katanya dengan suara yang dingin. Hem mungkin juga kata Yohim. Kalau memang engkau memiliki kesanggupan untuk membinasakan diriku, mungkin aku akan mampus di tanganmu. Tetapi yang jelas, beberapa kali engkau melancarkan serangan, tetapi engkau sendiri tidak berhasil dengan serangan-seranganmu itu titik. Berulang kali di EJ, oleh Yohim, keruan saja darah Ciong Lam Cie naik sampai ke kepala. Tetapi dia teringat, jika dia melancarkan serangan kepada Yohim, berarti dia akan menyerang dengan tenaga yang kuat dan tenaga itu jika berbalik menghantam dirinya, miscaya akan menyebabkan dia terserang sendirinya. Maka dari itu, Ciong Lam Cie telah berdiam diri saja, dia tidak melayani ajukan dari Yohim. Kemudian Pangcu dari Tiaupang ini telah menoleh kepada wakilnya. Ciu Toako, kau majulah perintahnya. Orang yang dipanggil Ciu Toako itu, wakil Pangcu, yang nama lengkapnya Ciu Eiling, telah mengiakan dengan suara yang serat. Baik Pangcu, aku akan membereskan bocah siluman itu katanya dengan bersemangat sekali. Dan dia telah melompat menghampiri Yohim, dan serang cepat sekali dia telah mencabut keluar sebatang pedang. Cabut senjata muel perintah wakil Pangcu itu dengan suara yang sangat bengis, matanya memandang mengancam. Tidak perlu engkau mempergunakan senjata tajam. Jika memang engkau memiliki keberanian, majulah, mari kita bertempur dengan tangan kosong. Aku tidak biasa mempergunakan senjata tajam. Mendengar perkataan Yohim, Ciu Eiling telah tertawa mengejek. Hem, kalau engkau tidak mau mempergunakan senjata, baiklah. Terpaksa aku tidak segan-segan akan menikamu dengan pedangku ini untuk melenyapkan ilmu silumanmu dan membarengi dengan perkataannya itu, Ciu Eiling berlagak ingin melancarkan serangan. Yohim jadi berpikir keras. Dia telah berpikir, jika dia melawan dengan tangan kosong, dia tidak memiliki kesanggupan apa-apa, sedangkan bertempur dengan memergunakan pedang, dia pun tidak memiliki ilmu pedang. Memang dia telah mempelajari seluruh kawakat, teori, dari ilmu pedang Gobi Yee Kiam Hoat yang diturunkan oleh Kue E. Siang, tetapi belum sempat dilatihnya. Namun Yohim jadi nekat juga, dia telah berteriak tahan apa lagi? Tanya Ciu Eiling. Baiklah. Aku pun akan mempergunakan pedang menghadapimu. Dan setelah berkata begitu, Yohim telah melangkah menghampiri Kue E. Siang, dia berkata, M. Ciu E. Siang, maafkanlah, aku ingin meminjam pedangmu titik. Dan setelah berkata begitu, dia mencabut pedang Kue E. Siang, sedangkan Kue E. Siang tidak bisa berkata-kata, karena dia dalam keadaan tertotok. Saat itu, dengan cepat sekali, Yohim telah melangkah kembali ke hadapan Ciu Eiling. Mulailah tantangnya dengan suara yang dingin. Ciu Eiling sebagai wakil pangcu dari Tiaupang sebetulnya sangat dihormati oleh orang-orang rimba persilatan, karena kiam hoatnya, ilmu pedangnya memang dahsyat sekali. Tetapi sekarang, anak lelaki kecil seperti Yohim berani memandang remeh kepadanya dengan sendirinya telah membuat dia jadi gusar bukan main. Karena kemarahannya telah meluap-luap, dia mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, dan telah melancarkan tikaman dengan pedangnya. Yohim menangkis serangan itu sekenanya saja, dengan memergunakan salah satu jurus ilmu pedang Gau B. G. Tiam Hoat. Tetapi hasilnya luar biasa, pedang di tangan Yohim bukannya menangkis serangan yang dilancarkan lawannya, justru telah meluncur akan menikam tenggorokan lawannya. Tentu saja Ciu I. E. Ling jadi terkejut sekali, karena untuk melindungi tenggorokannya dari tikaman mata pedang Yohim, terpaksa Ciu I. E. Ling harus melompat ke belakang. Harus diketahui waktu menciptakan ilmu pedang Gau B. G. Kiam Hoat, Q. E. Siang telah memikirkan berbagai kelemahan yang ada di bagian-bagian tubuh lawannya. Karena dipersiapkan ilmu pedang Gau B. G. Kiam Hoat khusus untuk kaum wanita, maka diutamakan adalah kegesitan, bukan kekuatan. Sehingga Q. E. Siang telah berusaha mencari kemungkinan tidak melayani serangan lawan dengan kekerasan, dan dia telah menciptakan setiap serangan lawan dilawan dengan serangan lagi tetapi setiap serangan Gau B. G. Kiam Hoat selalu mengincar bagian-bagian yang berbahaya di tubuh lawan sehingga bisa mematikan. Dengan demikian, tentu lawannya akan terdesak dan serangannya akan gagal. Cepat sekali gerakan dari serangan-serangan ilmu pedang Gau B. G. P. itu, maka dengan sendirinya tanpa mengadu kekuatan tenaga, bisa saja murid Gau B. G. P. mendesak lawannya. Sedangkan Q. E. Ling yang melihat K. bersilat Yohim dengan pedangnya yang bergerak-gerak aneh itu, tentu saja telah membuat dia terkejut sekali. Dia jadi berpikir keras, entah siapa sebenarnya Yohim, mengapa memiliki ilmu pedang yang demikian aneh? Dengan penasaran Q. E. Ling telah melancarkan serangan-serangan lagi dengan tikaman-tikaman pedangnya, gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat sekali dan juga mengandung kekuatan yang dasyat. Tetapi Yohim tidak memperhatikan datangnya serangan lawannya, karena dia jadi sibuk melakukan penyerangan-penyerangan juga dengan ilmu pedang Gau B. G. P. M. Hoat. Setiap pedang Q. E. Ling menyambar datang, maka Yohim bukannya menangkis, justru dia menggerakkan pedangnya itu mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawannya. Dengan sendirinya, telah membuat Q. E. Ling selalu harus menarik pulang pedangnya membatalkan serangannya. Semakin lama Q. E. Ling jadi semakin sengit sehingga dia berjingkrak beberapa kali dengan gusar. Kemudian dia sertai suara bentakan yang sangat bengis sekali, Q. E. Ling telah melancarkan serangan lagi dengan tikaman-tikaman yang gencar sekali. Gerakan-gerakan yang dilakukannya selain cepat sekali, juga mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh Yohim. Dalam sekejap mati saja, tampak sinar pedang Q. E. Ling telah berkelebat-kelebat dengan kecepatan luar biasa, membuat Yohim jadi kewalahan untuk menghadapi serangan-serangan itu, karena dia hanya mengerti teori ilmu pedang G. E. Pai dan belum pernah melatihnya. Dengan sendirinya, jadi sangat repot menghadapi serangan-serangan seperti itu, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali, dan memutar pedangnya dengan gerakan San Hoa Kiam Sud atau ilmu pedang menyebar bunga. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yohim ternyata bisa menyelamatkan juga diri dan jiwanya, karena pedang di tangannya telah berputar-putar dengan sangat cepat sekali, telah mengancam ke bagian-bagian tempat yang berbahaya di tubuh Q. E. Ling. Tentu saja Q. E. Ling dibuat terkejut lagi oleh serangan-serangan Yohim itu. Berulang kali Q. E. Ling telah mengeluarkan suara teriakan gusar dan membatalkan serangannya, karena dia harus menyelamatkan jiwanya dari ujung pedang Yohim. Dalam keadaan demikian, tampaknya Yohim juga tidak tinggal diam, dia memang memiliki latihan ilmu pedang Godi Ye. Pai, tetapi dia memiliki hati yang tabah, sehingga dia bisa saja berlaku nekat dengan melancarkan serangan-serangan yang sangat cepat dan gesit sekali, dengan jurus-jurus Godi Ye. Pai yang luar biasa anehnya. Godi Ye. Kiam Hoat baru saja diciptakan oleh Q. E. Siang, dengan sendirinya ilmu pedang itu jarang sekali yang lihat, dan merupakan ilmu pedang yang baru, maka Q. E. Ling. Sendiri jadi sibuk sekali, dia sampai mengeluarkan suara seruan-seruan kaget setiap kali hampir terserang oleh tikaman-tikaman yang dilancarkan Yohim. Yohim dengan beruntun telah mempergunakan jurus-jurus ilmu pedang Godi Ye. Pai, dan gerakan-gerakan yang sangat cepat itu tambah membingungkan diri Q. E. Ling saja. Tetapi, setelah lewat 10 jurus, akhirnya Q. E. Ling telah melihatnya bahwa Yohim sesungguhnya tidak menguasai ilmu pedangnya itu, karena dia hanya bisa menggerakan pedangnya itu dengan gerakan-gerakan biasa saja, walaupun aneh, kenyataannya ilmu pedang itu tidak mengandung tenaga yang cukup dasyat untuk menjatuhkan musuhnya. Tentu saja Q. E. Ling jadi heran melihat keadaan seperti itu, karena Yohim tampaknya memiliki tenaga yang tidak berarti, namun dia bisa memiliki bermacam-macam ilmu silat dan ilmu pedang yang sangat aneh-aneh. Tadi Q. E. Ling memang telah mendengar bahwa Yohim adalah putranya Yoko, maka diam-diam dia jadi berpikir, hem, pantas saja dia memiliki ilmu-ilmu yang demikian hebat, memang jelas dia putra dari si buntung keparat itu dan setelah berpikir begitu, Q. E. Ling mengawasi lagi kepada serangan-serangan dan tikaman-tikaman pedang Yohim. Tetapi, mengapa dia tidak memiliki kekuatan lewekang sedikitpun juga? Setiap tikamannya selalu kosong dan tidak mengandung tenaga yang mematikan titik. Karena berpikir begitu, dengan cepat Q. E. Ling telah mengeluarkan suara bentakan yang keras, waktu suatu kali pedang Yohim menyambar ke arahnya, tampak pedang itu telah dikibas oleh pedang Q. E. Ling. Gerakan itu mengandung kekuatan tenaga mengibas yang sangat kuat sekali, karena Q. E. Ling telah mengibas dengan maksud untuk menjatuhkan pedang itu terlepas dari cekalan tangan Yohim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!